Intro Hampir setiap hari kita mendengar dan juga melihat hal-hal misterius di sekitar kita Seperti contohnya penampakan-penampakan tak lazim yang menunjukkan sosok misterius Atau bentukan-bentukan aneh di sekitar kita Apalagi penampakan tersebut dilatar belakangi oleh peristiwa-peristiwa besar atau bencana Pastilah berita munculnya penampakan tersebut menjadi gempar di seluruh penjuru tanah air Seperti contohnya saat gunung Merapi di Jawa Tengah meletus tahun 2010 silam Selain letusan gunung yang cukup dahsyat saat itu Masyarakat juga dihebohkan dengan munculnya awan mirip Mbah Petruk dan juga wedus gembel mirip Pocong Belum lagi penampakan-penampakan seram saat peristiwa kebakaran di pasar Johar Semarang Kala itu media heboh dengan munculnya penampakan naga dan wajah seram pada kobaran apinya Atau munculnya penampakan sepasang mata manusia di langit padang Penampakan mata tersebut muncul 3 jam setelah gempa yang melanda tahun 2009 silam Publik pun heboh dengan peristiwa tersebut Rangkaian penampakan-penampakan tersebut biasanya dikait-kaitkan dengan cerita mistis Namun benarkah hal tersebut merupakan penampakan? Dalam dunia sains peristiwa munculnya penampakan-penampakan tersebut dinamakan paridulia Paridulia adalah suatu fenomena psikologis Dimana otak manusia mempersepsikan apa yang sudah kita saksikan dengan apa yang pernah kita lihat atau alami sebelumnya Paridulia sering terjadi sehingga mengakibatkan timbulnya persepsi tentang kemunculan piring terbang, hantu, wajah, sosok misterius, simbol gaib atau religius Kata paridulia berasal dari bahasa Yunani yaitu para yang berarti sesuatu yang rusak atau salah Dan eidolon yang berarti benda, gambar atau bentuk Paridulia bisa terjadi di awan yang membentuk benda atau sosok tertentu, gunung, bukit, api, asap, foto atau benda-benda lainnya Fenomena paridulia yang cukup menghebohkan di dunia adalah adanya penampakan sosok alien mirip Bigfoot di Mars Padahal sosok tersebut hanyalah sebuah batu kecil yang jaraknya hanya beberapa meter dari kamera wahana penjelajah Objek tersebut memberikan persepsi makhluk hidup pada otak manusia Karena bentuknya mirip dengan makhluk hidup yang kita kenal Contoh lainnya adalah munculnya wajah seram saat rumuhnya menerak kembar World Trade Center Saat itu publik heboh dengan munculnya foto-foto yang menyebutkan bahwa ada sosok-sosok wajah menyeramkan muncul dalam kepulan asap Banyak orang percaya bahwa sosok tersebut adalah lucifer atau iblis Padahal sosok tersebut muncul karena efek asap yang temang dan membumbung tinggi Ilmuwan mengatakan bahwa bentuk yang bisa terlihat seperti dua mata dan mulut akan merangsang otak yang berfungsi untuk mengenali wajah Ada sejumlah dugaan bagaimana fenomena pareidolia bisa terjadi Sebagian ahli mengatakan bahwa pareidolia menghasilkan dialusi yang melibatkan indera Dalam kebanyakan kasus adalah indera penglihatan dan selalu ditentukan oleh dorongan psikologis Beberapa contoh sederhana dari pareidolia adalah Wajah pria tua dari es, sosok wajah di batang pohon, smiley yang muncul pada secangkir kopi, wajah pada kain yang berkerut, serta awan dengan aneka ragam bentuk Pareidolia bisa muncul pada tubuh hewan-hewan atau bahkan pada bentuk rumah dan benda-benda sekitar kita Coba anda perhatikan foto hitam putih berikut Sekilas anda pasti akan melihat sosok wajah laki-laki tua berambut ikal dari arah samping Namun sebetulnya ini adalah foto seorang ayah yang sedang memanggung putri kecilnya yang memakai topi dan berbaju putih Foto ini disebut-sebut sebagai contoh pareidolia terbaik Seringkali kita melihat banyak penampakan makhluk halus atau hantu yang tertangkap kamera foto atau video Tentu saja hal ini membuat bulu kuduk merinding Seperti pada kasus seorang wanita asal Cambria, Inggris yang menemukan wajah almahum suaminya muncul di dinding tembok kamar mandi ini Wanita bernama Andrea Samuels ini yakin bahwa noda yang muncul di dinding kamar mandi rumahnya adalah sosok hantu suaminya yang telah meninggal Sementara itu noda di atap rumahnya dia yakini sebagai sosok anjingnya yang juga telah mati Namun bisa jadi yang dialami oleh Andrea merupakan efek pareidolia yang membuat mempersepsikan noda tersebut sebagai sosok-sosok yang ia kenal atau ketahui sebelumnya Contoh lain adalah pareidolia yang muncul dalam foto pernikahan berikut ini Ketika diperbesar maka akan muncul sosok merip hantu pada sisi kiri sang wanita Foto berikut ini juga konon merupakan penampakan makhluk jahat yang sedang mengintai dua bocah yang sedang asyik bermain di pinggir danau Tapi kita tidak bisa mengacuhkan efek pareidolia Air dan juga daun-daun kering ini pastinya membentuk wajah atas persepsi manusia Foto hantu anak perempuan yang berada di tengah-tengah kebakaran yang terjadi pada tahun 1995 di Whampton Hall di Shropshire, Inggris ini adalah contoh berikutnya Konon sosok tersebut merupakan hantu gadis berusia 14 tahun yang tewas dalam musibah kebakaran pada tahun 1677 silam Namun ada yang meyakini bahwa sosok tersebut hanyalah efek pareidolia dari kumpulan benda, asap, dan juga api Belakangan muncul dugaan bahwa foto tersebut hanyalah hoax Foto gadis kecil tersebut diakini berasal dari sebuah kartu puasa dicetak pada tahun 1922 Apabila disandingkan, kedua bocah perempuan ini tampak identik Lalu bagaimanakah dengan penampakan-penampakan wajah atau sosok misterius yang tertangkap oleh kamera ini? Bukan tidak mungkin semua sosok ini muncul sebagai akibat dari efek pareidolia